Intro Taiwan mencatat 0 kasus 6 hari berturut-turut, sementara pada 5 Oktober bertambah 7 kasus impor dan tidak ada kasus kematian. Kelalaian vaksinasi Bayang Cek di rumah sakit Enchukong di New Taipei dikenakan denda 250 ribu dolar Taiwan. Rumah sakit Renai di Talit Haichung juga dilaporkan kesalahan pemberian dosis vaksin AstraZeneca ke 44 pasien dialisis pada 29 September, di mana vaksin yang dibelikan seharusnya 0,5 cc berkulang menjadi 0,1 cc. Rumah sakit segera meminta pasien untuk kembali menerima dosis vaksin yang kurang. Kesaraan pemberian dosis vaksin ditemukan saat penghitungan akhir sisa vaksin di sore hari. Pihak rumah sakit Renai segera mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf. Menurut penyelidikan mereka, kelalaian disebabkan kepala perawat tidak membaca resep dokter dengan jelas dan seluruh tim tidak menerapkan SOP, 3 pembacaan dan 5 pencocokan dengan baik. Ke 44 pasien dialisis, kecuali 4 orang yang menorak kerana arasan pribadi, telah selesai menerima sisa 0,4 cc vaksin yang kurang pada 1 Oktober. Saat ini, perizinan vaksinasi rumah sakit juga telah ditanggungkan Biro Kesehatan. JJJ mengumumkan perongkaran kewaspadaan pencegahan epidemi level 2, termasuk KTV dan Game Center, diizinkan buka bersyarat. Kabar ini membuat para pelaku usaha yang telah tutup selama hampir setengah tahun segera menyiapkan dokumen dan persiapan beroperasi kembali. Meskipun waktu pemulihan bisnis belum ditentukan dan hanya sekitar 20 hingga 30 persen pelanggan yang kembali, pelaku usaha menyambut baik kebijakan ini dan menerapkan progres ketat dalam menyambut pelanggan. Permainan majong juga dibuka mulai tanggal 5, tetapi dengan progres ketat seperti penempatan partisi transparan di meja majong, setiap peserta harus mendaftar pada mekanisme terpadu mengukur suhu tubuh sebelum bermain dan yang terpenting adalah memakai masker dan salung tangan. Selain itu, seiring meredanya epidemi, JJJ juga menyetujui tidak perlu partisi untuk penggunaan internal di restoran dan makanan panas seperti terut teh di toko wararaba juga bisa diambil tanpa layanan staf toko. Seorang warga mengatakan pemberi juga tidak akan senang jika terut teh yang diambil staf toko rusak atau tidak enak. Setelah bisa ambil sendiri, berhubung peralatan akan dipakai oleh banyak orang, baik pembeli maupun pelaku usaha, harus melakukan progres dengan baik untuk menjamin keberanjutan kehidupan yang nyaman. Media sosial Facebook, Instagram dan WhatsApp sempat padam secara bersamaan pada tanggal 4 pukul 11 malam. Banyak pengguna di seluruh dunia yang sedang obrol, mengatur agenda atau membaca pesan tiba-tiba kehilangan koneksi. Setelah padam, sebuah posting Facebook muncul di Twitter mengatakan, kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan produk kami. Kami sedang berupaya agar semuanya kembali normal secepat mungkin. IG dan WA juga memberikan respons yang sama. Menurut data dari situs pemantau kondisi jaringan Down Detector, Facebook padam dan tidak bisa login selama sekitar satu jam. Sedangkan IG dan WA masih bisa dibuka haraman situs, tetapi tidak bisa unggah atau mengirim pesan. Pakar berpendapat bahwa kegegaran DNS sistem nama domain mungkin menjadi penyebab kejadian kali ini. Saat ini, ketiga layanan medsos yang padam telah diperbaiki. Pada Juni tahun ini, penyedia layanan komputansi awan AS Fastly juga mengalami situasi serupa dan jaringan terputus sekitar 50 menit. Harga saham Facebook juga anjrok lebih dari 5 persen pada hari berdagangan tanggal 4. Hali nasional semakin dekat dan ruang udara balad daya Taiwan kerap diganggu jet tempur Tiongkok. Jumlah pesawat dalam satu hari yang dicatat Kementerian Pertahanan Nasional pada tanggal 4 pukul 8 malam mencapai 52 pesawat. Dan pada pukul 10 lewat 50, kembali bertambah 4 jet tempur J-16 dengan total 56 pesawat dalam satu hari. Mencatat, rekod terbanyak sejak dinamika jet militer Tiongkok diumbar. Kapal induk HMS Queen Elizabeth Inggris merewati selat duzon pada tanggal 4 dan memasuki Laut Cina Selatan untuk latihan militer. Sebelumnya juga telah melakukan latihan bersama dengan lima negara lainnya termasuk Amerika Serikat dan Jepang di Laut Barat Daya Okinawa Jepang pada tanggal 2 dan 3. Para pengamat menilai banyaknya jet tempur mendekati wilayah Taiwan berhubungan dengan hal ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price dalam hal ini juga mendesak Beijing untuk menghentikan tekanan militer diplomatik dan ekonomi terhadap Taiwan. Perdana Menteri Jepang yang baru Fumio Kishida juga menyebutkan Tiongkok telah mencuba mengubah status quo di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat